Intro Bisa kabar band TV Kita masuk di segmen kedua Kita akan berbincang Lebih dalam, lebih luas Mengenai permasan wakaf yang terjadi di masyarakat Masih bersama saya Dr. Fadullah Ketua BWI Kota Serang Bapak Allah Ini persoalan Pengurusan wakaf ini Banyak terjadi di masyarakat Berdasarkan pemetaan BWI Apa saja permasalahan yang muncul Di masyarakat mengenai wakaf itu Baik, Bang Suni Jadi wakaf itu Ada wakif yang menyerahkan aset Ada nazir Yang menerima Amanat Dari wakif Dan kemudian ada Barang atau tanah atau uang Yang diwakafkan, itu kan Jelas disitu Nah masalah yang sering terjadi adalah Wakif ketika menyerahkan tanah Barang Atau uang kepada nazir Itu tidak disertai dengan ikrar wakaf yang tertulis Nah ini banyak sekali terjadi Nah oleh karena itu Untuk mengatasi masalah ini BWI Kota Serang Ini mengharapkan kepada seluruh masyarakat Agar aset-aset wakaf Misalnya tanah wakaf Yang sudah diserahkan oleh wakif Kepada nazir Itu dibuatkan Akta ikrar wakaf Jadi ini bisa dilakukan oleh masyarakat Langsung ke KUA Ada KUA di setempat Jadi KUA setempat Jadi KUA di kecamatan itu Nah insya Allah kalau ini dilakukan Maka aset wakaf itu aman Aman ya Ada akte ikrar wakaf Nah setelah ikrar wakaf itu dibuat Maka ini harus ditindaklanjuti oleh masyarakat Dengan membuat sertifikat wakaf Nah sertifikat wakaf ini diurus ke BPN BPN Nah BPN yang ada di Kepadaian Nah insya Allah kalau ini dilakukan Maka aset wakaf kita menjadi aman Jadi banyak masjid Madrasah Kuburan Ini Belum dibuatkan ikrar wakaf Apalagi sertifikat wakaf Apa yang terjadi? Nah keluarga wakif ini Ya anak keturunannya Tidak tahu bahwa Orang tuanya mewakafkan itu Karena Allah Tidak tahu Karena begitu ditanya Mana buktinya? Mana ikrar wakafnya? Maka mana sertifikat wakafnya? Tidak ada Maka tidak jarang Ini terjadi Sengketa Dan sengketa Jadi ini problem Problem yang lain misalnya Misalnya ada Perluasan wilayah Dan disitu ada jalan Nah ini Masjid-masjid itu banyak yang di pinggir jalan Lalu ada Rencana pembangunan Oleh pemerintah Masjid ini kena Perluasan jalan Nah ketika ada Perluasan jalan ini Bagaimana? Ya kan? Sementara Wakaf berisik Tidak boleh dijual Tidak boleh diwariskan Tidak boleh dihikapkan Dia harus abadi Maka jalan keluarnya adalah Rislah Rislah Jadi Panitia Pembangunan itu Tidak boleh membeli wakaf Dia harus mengganti Jadi panitia itu Membeli tanah wakaf baru Dibangun masjid yang representatif Baru kemudian Itu dijual Masjid-masjid yang lama Boleh dijadikan jalan Setelah Tanah dan masjid baru Sudah ada Terjadi Pembebasan-pembebasan lahan ya? Ya Pembebasan lahan Ada pelebaran jalan Ada masjid di pinggir jalan Kemudian Dipindahkan di Rislah Ada lagi Pak Perlui Itu soal Banyak Masjid-masjid di komplek perumahan Ini kan yang awalnya Pasum Kemudian didikan masjid Dan kesulitan dalam Pembuatan Legalitas Wakaf Bagaimana nih Mekanismenya? Mungkin banyak masyarakat yang Pengen mengetahui Bagaimana mekanismenya Supaya Masjid-masjid yang Dibangun di Tanah Fasilitas Umum ini Bisa Menjadi Tanah Wakaf Jadi pada prinsipnya Fasilitas Umum Fasilitas Umum dan Fasus itu Dirancang Atas perintah Peraturan yang ada Jadi Pengembang Ketika dia Membangun perumahan Itu harus ada Fasilitas Umum Nah Fasilitas Umum ini Oleh pengembang Diserahkan kepada Pemerintah Daerah Karena ini adalah Milik pemerintah daerah Nah Namun Kita tahu bersama Di kita ini Di atas Fasilitas Umum itu Dibangun oleh masyarakat Secara swadaya Rotong Royong Yuran Infak Iya kan Untuk membangun masjid Dan masjid itu Sepenuhnya Misalnya Dari Masyarakat Atau Kalau tidak Masyarakat setempat Ada bantuan Dari Arab Saudi Atau dari mana Yang mereka mengatakan Ini Wakaf Iya kan Jadi Wakaf untuk Bangunan masjid Sementara tanahnya adalah Fasilitas Umum Fasum Fasus Nah bagaimana Ini bisa diubah Menjadi Tanah Wakaf Tentu saja Yang harus dipastikan Pertama tadi Apakah pengembang Sudah menyerahkan Tanah Fasus Fasus ini Ke pemerintah daerah Harus dipastikan Nah kalau ini sudah Maka Berikutnya Masyarakat bisa Mengajukan permohonan Kepada pemerintah daerah Agar Fasilitas Umum itu Dilepas Dari aset Daerah Lalu diserahkan Kepada Masyarakat Selalui wadah Berbanding Nah tentu saja Tidak mungkin kan Masyarakat itu Orang-seorang Maka harus ada Representasi Masyarakat Dalam Kepada Dukung Nah ini bisa saja Bikin Yayasan Wakaf Bela-bela Sesuai dengan Nama kerumahan itu Nama komplek itu Nah kalau ini sudah Dan pemerintah setuju Untuk menyerahkan Pengelolaan Fasilitas Umum itu Kepada masyarakat Lalu ditunjuk Badan hukum Yang relevan Untuk tujuan Nah kalau itu sudah diberikan Ini bisa saja Masyarakat akhirnya Mengubah Status Tanahnya Jadi Tanah wakaf Nah tentu Dalam hal ini Harus ada persetujuan Dari seluruh Warga Di situ Bahwa Seseorang Ditunjuk Sebagai wakil Lalu nadirnya Adalah Yayasan wakaf Untuk di Kota Serak Sendiri Sudah banyak Memangkan kebenaran Problem ini Banyak Problem ini Banyak Tapi Belum ada Presiden Dimana Paling tidak Belum ada Presiden yang Lapor Badan wakaf Kota Serak Bagaimana Fasilitas Umum Kemudian Diubah Menjadi Sertifikasi Wakaf Nah ini Belum Ada Contoh Di Perumahan Di Sekitar Ciracas itu Memang ada Pengembangnya Menyerahkan Ini sebagai Wakaf Tapi kemudian Di kota Tercatat sebagai Aset Kota Ini juga Menjadi Problem Yang Sampai Hari ini Belum Bisa Diselesaikan Karena Mestinya Prosesnya Tidak Begitu Mestinya Prosesnya Dari Pengembang Ke Pemkot Dari Pemkot Nanti Atas Permunan Masyarakat Diteruarkan Dulu Dari Aset Daerah Lalu Diserahkan Ke Komunitas Kepada Masyarakat Melalui Badan Hukum Yang Pengelolaannya Adalah Publik Nah Baru Kemudian Diajukan Sebagai Wakaf Ya Itu Pemirsa Badan TV Banyak Permasalahan Dan Dengan Kehadiran BWI Ini Mudah-mudahan Berbagai Permasalahan Wakaf Akan Bisa Terus Selesaikan Termasuk Juga Memberikan Asosiasi Kepada Masyarakat Agar Berwakaf Secara Baik Niat Kalau Tidak Aman Berwakaf Kemudian Hari Bermasalah Digugat Oleh Ahli Waris Dan Ini Kan Suatu Yang Tidak Kita Inginkan Nah Kita Akan Segment Ketiga Segment Terakhir Kita Akan Membahas Mengenai Apa Saja Yang Kedulakan BWI Kota Program Bidu Revisional Bas Ini Yang Terima kasih.